Hai pulang gak usah lama-lama biar kamu udah tahan aja dua nanti dua nah ini terakhir ini terakhir ngeliat BMW ini udah ha 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 Wow walaikumsalam aduh hai 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 halo halo reka bareng kembali lagi di channel daniel omor semoga kalian semuanya baik-baik saja ada yang masih ingat video tadi teman-teman di video tersebut saya sudah menukarkan BMW dengan motor speaker dan juga setelah 800 kalau teman-teman ingat atau kalian belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu agar teman-teman itu ingat tentunya atau udah melupakannya ya udahlah jual-jual ajalah ganti tiga bang ganti tiga ganti herrek karena sering konten-konten herrek jangan pelihara motor-motor tua apalagi BMW BMW itu apa jadi banyak sekali komen-komen yang saya baca terutama di video tersebut bahkan di Instagram pun juga banyak kenapa sih bang kok didual BMW nya kenapa sih orang oposik kamu sudah sayang kok enggak emang namanya awakmu itu mulai tekan 2011 sampai awakmu itu udah mulai dikenal di pertujuh puluhan tapi kenapa kamu jual banget tapi emang bener sih tanpa BMW saya nggak bisa apa-apa teman-teman karena banyak sekali kenangan yang nggak bisa saya lupakan bersama BMW BMW itu temenin saya itu dari nol banget teman-teman dari saya pertama punya motor juga BMW itu selalu menemani saya dari awal saya berkarir di YouTube juga di dunia pertujuh puluhan juga sampai bisa kemana-mana lah menggunakan motor itu ya tapi kenapa sih kok sampai dituker sama tiger gitu loh mungkin teman-teman masih penasaran ya jadi di video kali ini adalah kelanjutan video yang ketika saya tuker dengan bapak dosen kesayangan saya kenapa kesayangan karena setiap dulu ke waktu praktek di rumah sakit tukang asisinya tuh beliau saya sedikit ceritakan dulu sejarah dari BMW 1978 jadi ini motornya tahun 1978 motor ini di pertama kali dididikan oleh kedua orang tua saya untuk kuliah waktu itu jadi emang kemana-mana BMW selalu menemani hari-hari saya karena nggak ada motor lain teman-teman saya tidak seperti yang kalian bayangkan tidak seperti yang semewah kalian bayangkan hidupnya tidak teman-teman dan saya menjalani hidup hanya sesederhana saja jadi emang bener teman-teman motor itu yang dinilai itu bukan dari harga nominalnya menilai suatu motor itu emang dari historinya cerita bersama motor itu emang yang mahal gak bisa kita nilai dari duit money money is not 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 apa ya not bahasa Inggrisnya pokoknya gitulah karena emang si BMW tuh nemenin dari dulu banget dari jaman saya masih merintis karir di dunia stand-up comedy juga dulu saya selalu membawa BMW kemana-mana keliling Jawa Timur buat open mic stand-up dan dapat tawa sampai juga di dunia keperawasan juga waktu itu dunia keperawasan BMW selalu menemani tiap keliling di rumah sakit yang lain naik CBR Vario motor-motor gede herek cuman Danilongor yang bawa 70 masih gak secantik ini ya tampilannya temen-temen pokoknya selalu menemani lah makanya dari itu teman-teman dunia percintaan juga siapa bilang 70 saya tidak ada cerita percintaannya itu luar biasa sekali Hah saya bakalan pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu yang hilang yang katanya anak-anak emang 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 itu motor perjuangan cowok tuker kalau tiga saya akan menuju ke teman-teman apa jadi gimana keseruannya kita tonton terus videonya teman-teman let's go check it out jadi dari Bondowoso menuju ke rumah Bapak Napo ini sekitar memakan waktu dua jaman mungkin gitulah temen-temen jadi banyak sekali rintangan karena berpanas-panasan ya kali ini ada tapi tapi saya nggak bawa oleh-oleh tapi buat Pak Napo karena saya hanya ingin pamer saja karena Bondowoso itu adalah kota tapi akhirnya sudah sampai di desa Bucor Python ini karena ini mau ngambil BMW ya teman-teman jadi sudah sampai di rumahnya Pak Napo jadi kita langsung gerbek aja gimana pak? sudah dipanasi mobilnya? sudah bos monggo bos monggo dipakai bos aduh guys ini tadi dijemput sama bos saya naik base karena saya sudah sudah kangen banget dengan BMW sudah satu bulan lebih nggak ketemu sama BMW Assalamualaikum Assalamualaikum baru aja ini Pak gimana kabarnya Pak? ya beginilah selamat datang selamat datang di rumah ini mana Pak Bucor ya Pak? Bucor Pak Kuniran Pak Kuniran Probolinggo lumayan jauh ini tadi kalau naik base kalau naik motor biasanya dua jam ya dua jam naik base 3 jam guys base-nya nggak pakai nose lama sampai arah-arah lama nge-temp ya mau ngambil wah ini kan banyak sekali teman-teman yang bilang emang bang kok dijual gitu kok dituker sama tiger gitu ini kan kelanjutan videonya oh yang kemarin? iya yang kemarin Pak biar netizen itu tidak penasaran gitu loh ternyata ternyata ya kita lihat dulu karena BMW sudah berapa? sebulan lebih ya? sebulanan dari saya bawa itu sampai sekarang ya paling cuma pakai sebentar habis itu langsung nggak taruh dan nggak menaiki sama sekali sudah nggak dinaiki? iya wah ini kayaknya nggak dirumat ini guys sebulan ini ayo kita ke belakang aja ke garasinya Pak? belakang aja ayo Pak nah ini sudah kayaknya ditutupin itu ya Pak? iya biar nggak kotoran banyak biar nggak paling ini sudah kotor ini guys udah pernah dipakai sebulan jadi inilah BMW akhirnya kembali bertemu dengan motor kesayangan coba Pak kita buka ya boleh? bukan nah lumayan lah masih ke sini wah ini emang nggak ada harganya ini ini ceritanya ini yang mahal ini percintaannya juga luar biasa ini ya Pak dulu dulu sampean tau kan Pak? tau ya? iya waktu jaman kamu kuliah ini iya jaman percintaannya disitu ini lumayan kotor guys ini garasinya sampean Pak? yang sementara ini apa? ini ada tilas juga disini Pak? ini tilas tapi juga pada mesinnya sementara ini yang jadi masih BL1 semeraju tapi ini dipanasi Pak? BMW Pak? hahaha ya itu ini kalau nggak dipanasi kan ya apa ya? coba aja nanti kalau udah hidup servis ringan jam servis ringan ini juga banyak sekali barang-barang ini motor apa aja Pak? tilas ini tilas 94 94 pelan-pelan habis dari yang lama itu ini punya ini pelan-pelan terus ini CB100 ini CB125 twin oh CB125 twin mesinnya masih dipengkel belum jadi ini GL100 itu body set GL100 GL100 kalau yang ini ini juga banyak rangka-rangka CB kayaknya ya? ini rangka CB ada 3 yang paling ujung kecil itu punya GL100 ini punya Astra ini stok mesin yang belum dirakil jadi lumayan banyak juga disini ini dijual nggak Pak? kalau ada yang beli? bisa di komunikasikan dengan baik dan benar ya? ini dijual? boleh bisa oke yang minat rangka-rangka CB rangka boleh body set GL100 itu boleh kalau naik mesin kalau yang ini nggak ini sayang-sayangannya saya kalau yang twin ya CB twinnya nggak tapi kita tujuan saya kesini bukan mau beli-beli ini nggak tapi harus ngambil ini bawa pulang ini sudah sebulan lebih udah aduh kangen dah pokoknya dah jadi ini ini sebenarnya gimana Pak? ini kan banyak temen-temen yang ngomong emang bang dijual dituker gitu kan saya sempet lihat di youtube-nya sama di story IG-nya jadi sebetulnya saya mau komen juga enak-enak sebetulnya itu kemarin ceritanya 2 unit motor itu mas Dhani tidak bisa melunasi gitu kan kurang lebih iya jadi bukan dituker bukan gitu ke akhirnya ini saya pinjam waktu itu saya kan naik motor sama temen berdua jadi pulangnya kalau naik bis kalau dari rumahnya Mas Dhani itu terlalu jauh iya akhirnya saya pinjam ini sekaligus karena uang uang tanda jadinya kurang kurang jadi ini saya bawa kurang lebih begitu sekarang Mas Dhani sudah mungkin punya rezeki iya sudah lunas jadi kita jemput ceritanya begitu cerita sebenarnya begitu ya Pak bukan dijual Kalian iya iya tapi tidak jari tetapi tidak jadi begitu cerita sebenarnya motor ini dipinjemkan karena kurang juga dananya waktu itu tapi sekarang sudah lunas ya udah hari ini kita jemput terus nanti saya mau bawa jalan-jalan juga udah pengen jalan-jalan juga kangen Coba kita bawa keluar ya takut nggak hidup kontaknya di mana Pak di dalam masih mulus kinclong saya tuh hidup tanpa BMW itu tanpa cinta rasanya cintanya sudah ke BMW kondisinya lumayan berdebu tapi nggak apa-apa yang penting mesinnya hidup aja teman-teman biar kontaknya dia hampir ini ada telek Emanu guys coba itu Pak ini kurang lebih 2-3 mingguan nggak dihidupin tapi kesaktian BMW itu meskipun nggak dihidupin tetep hidup Pak sekti tapi ini kehebatan-kehebatannya BMW gitu masih enak ini cuman belum ditap nanti saya tab dulu karena besok mau nyoba ke Mojokerto terus Malang juga sini sini ini anaknya Panapo anaknya berapa Pak yang pertama yang pertama namanya siapa Hai namanya arah arah jadi begitulah teman-teman ceritanya nggak mungkinlah saya setega itu ngejual atau ngetuker BMW dengan motor apapun juga mungkin kalau nggak percaya ini nih ada ibu saya nih ngomong ntar lagi nih lihat dan ini udah kiram-kiram nih dan jual motornya uang itu kesayangannya paling itu dipinggim sama dosennya itu ibu aja tahu kalau gak bakal dijual teman-teman jadi mungkin itu aja vlog kali ini semoga teman-teman suka dengan kembalinya motor kesayangan saya semoga teman-teman suka kalau suka jangan lupa bantu like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya jadi banyak teman-teman yang nanya juga tigernya di review dong Bang masih di restorasi mungkin bulan depan lah kalau astrianya udah laku iya buat ngelunasin hahaha yaudahlah mungkin itu aja teman-teman videonya sampai jumpa di video-video berikutnya saya Daniel Lohar pamit ciao selamat menikmati